Belum? Ya, ibu aturkan dulu, ibu awalkan dengan mengaturkan pangas tungkara pangan jali, Om Swastiastu. Ini hal-hal-hal serang sami, Rhajeng Tengai, Punapigatre. Kalau becek, reaksiannya nge. Reaksian di pojok kanan bawah. Berarti sami becek-becek nge. Kari sana durung mesiram nge. Kok ke sana wawu cara nak metangi? Wawu metangi nge. Nge. Sampunang cem nyebang kenten nge. Jadi, iraga harus semangat melajah. Nah, mungkin iraga jagi melajah anggah unggohin bahasa Bali. Yang sudah ibu jelaskan dalam video sebelumnya. Ini anggah unggohin bahasa Bali pun nge. Buka dulu catatan yang sudah ibu berikan minggu lalu. Dan kalian juga sudah ulangan mengenai anggah unggohin bahasa Bali. Ya, mungkin beberapa ada yang sudah mengerti. Dan ada juga yang belum mengerti. Nah, sekarang ibu jelaskan kembali mengenai anggah unggohin bahasa Bali. Silahkan buka dulu buku LKS halaman. Sepuluh, nge. Kita membahas LKS. Kensi. Adeknya ya. Kensinya mana? Kensi Anantafiria. Ya, perhatikan dumun nge. Sampunang jalan-jalan. Meneng mantan. Sekarang ibu akan menampilkan dulu powerpoint. Ya, sedikit tambahan catatan untuk anggah unggohin bahasa Bali. Sudah kelihatan ya powerpointnya. Nafidurung. Kalau sudah kelihatan, angkat jempolnya. Belum ya? Hah? Yudis kelihatan. Yang lainnya sudah? Yang lainnya sudah kelihatan, enggak powerpoint-nya ibu? Posan sudah? Yang lainnya? Belum. Ya, semua bilang belum. Ya, tunggu sebentar. Stop. Eh, gitu tadi gitu dah? Ya. Kok gini aja kelihatan enggak? Enggak. Kok gitu ya? Enggak bisa nanti lagi. Tapi, enggak mau. Ini. Waduh, ini baru. Itu ngapain lagi. Kok ini? Eh, jangan. Tidak, jangan. Tidak, jangan. Tidak, jangan. Jelas, jangan. Tidak, jangan. Tidak, jangan. Ini kita pakai sekarang. Coba. Biar nanti. Biar nanti. Tunggu sebentar ya let-let. Tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar ya. Dan ada yang berwangsa dan yang tidak. Nah di Bali itu ada wangsa, triwangsa, dan wangsa jabe. Nah kenapa kita menggunakan bahasa, anggahungguhing bahasa Bali. Nah triwangsa itu ada Brahmana, Kesatria, dan Weishya. Nah itu contohnya seperti sulingge, orang-orang yang kita hormati, pemerintah, dan orang-orang yang berkasa di Bali seperti ide ayu, ide bagus, cokorde, musti, agung, nani ke, sane, madan, utawi mewasta triwangsa. Ini wangsa jabe punika. Wangsa jabe punika. Orang yang kita gunakan seperti loh, made, ketut, nani ke, wangsa jabe. Nah nani ke, nah jika triwangsa berbicara dengan wangsa jabe, ya jika triwangsa membawas ring wangsa jabe, dan jika sulingge itu berbicara dengan orang awam utawi masyarakatnya, itu menggunakan bahasa andap. ya, memakai bahasa andap. Seperti contohnya, maderai lakarkija, ya, ampun, ampun madar, utawi, ampun ngajeng, ini ke, lan wangsa jabe, ini wangsa jabe, ya wangsa jabe, kalau berbicara dengan triwangsa, ya seperti alet-aletik, kalau berbicara dengan sulingge itu harus menggunakan bahasa halus. Seperti, ide ayu sampun merayunan, ide ane sampun mirengang orti, ya nanti, ya nika contohnya, ini ke, ibu, misalnya, ibu wangsa jabe, alet-alete sulingge, napi utawi triwangsa, ya, ibu metaken, alet-alete, sampun, nika melajah, nika, contohnya, ini, jadi, triwangsa, jika berbicara dengan wangsa jabe, menggunakan bahasa andap. Jika wangsa jabe, yang berbicara dengan triwangsa, menggunakan bahasa halus. Ya, sampun ike, sampun, ya ini sampun, jempolnya, reaksiannya. suksema, kalau sudah, dan itu tambahan ibu. ya, ya, nah, untuk, ulangan minggu lalu, banyak yang keliru, ya, karena krune, angka ungguhin bahasa Bali punika, adalah undang-undangan, reaksajeroning, mebahasa Bali, ya, tingkatan dalam berbahasa Bali, ya, karena ada sistem wangsa di Bali, dan krune. Waktu kelas lima, kalian hanya tahu krune alus dan krune andap. Sedangkan sekarang, krune alus itu dibagi lagi menjadi empat. Ya, ada krune alus singgih, krune alus sor, dan krune alus madia, dan krune alus ami. Ya, ada asi, aso, ama, ami. Ya, ini ke krune alus. Ada empat. Nah, jika kalian ingin membedakan yang mana, asi, aso, ama, dan ami, kalian lihat saja ciri-ciri subjek, yang sudah ibu berikan, catatannya. Ya, ciri-ciri subjeknya saja kalian lihat, tidak usah melihat kata-kata yang lainnya. Seperti contohnya kemarin, asi ini ke, dane sampun lumas mobil. Ya, dane itu subjek dari asi, atau alus singgih. Ya, misalnya, ratu sampun ngerayunan. Ya, ratu ini ke, subjek dari alus singgih. Kemudian, untuk aso, aso pun ini ke, ciri-ciri subjeknya, ya, perhatikan saja subjeknya, titiang ipun. Ya, ini ke, contohnya subjek untuk aso, utawi alus sor. Nah, contohnya, titiang sampun munas iwawu. Ya, titiang sampun ngajeng. Nah, ini ke, contoh ring aso. Perhatikan saja, apa namanya, subjeknya. Ya, dan ama, ya, ama ini alus madia, ini ke, ciri-ciri utamanya, subjeknya ini ke, ada, tiang, jeru, lanragani. Ya, contohnya, tiang, tiang pacang melajah. Itu contohnya. Ya, misalnya, jeru, sampun melancaran. Nah, ini ke, perhatikan subjeknya, jangan perhatikan kata-kata yang lain. Dan begitu juga, ami. Nah, ini ke, wenten subjeknya, iraga, druene. Yaitu, cara membedakan, biar kalian tidak bingung, yang mana, asi, aso, ama, dan ami. Ya, sampun nika, mengenai, krune alus. Nah, selain krune alus, juga ada krune andap. Ya, ada krune andap. Nah, ini digunakan ketika, kita berbicara sehari-hari dengan orang yang sudah kita kenal. Seperti kalian berbicara dengan teman-teman kalian sendiri, ya, menggunakan bahasa, bahasa Bali andap. Ya, misalnya, eh, kijetuh, subangai PR. Ya, gitu. Sudah biasa, sudah lazim kalian gunakan di kehidupan sehari-hari, utawi percakapan sehari-hari. Nah, jika krune kasar, nah, ini jarang digunakan, tetapi digunakan ketika, orang sedang bertengkar, meyegang, ya, itu keluar kata-kata kasarnya. Ya, ya, kasarnya kleng, bangsat, nah, nikah, jarang digunakan, dan ini ketika kalian sudah dalam keadaan marah, dan ini menggunakan krune kasar. Ya, dan terakhir, ibu tambahkan ada krune midder. Ya, krune midder, ini, ya, krune yang bisa dikatakan alus, bisa dikatakan andap. Ya, penengahnya, penengah-nengah. Misalnya, contohnya katanya, kok dalam bahasa Balinya, kapur, ya, spidol, ya, spidol, terakhir, krune midder. ini, 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 krune midder. Ini, contohnya, kija, nyongkok, buntar, sepatu, radio, sene, nenten, medue, bahasa alus. Nge, ini ke krune midder. Nah, ini, ibu, jelaskan contoh-contohnya, nih, kata-kata, beberapa, yang termasuk alus singgih. Ya, kata-kata, untuk beberapa, yang termasuk alus singgih. Ada, sedel, yang artinya mati, mobot, yang artinya beling, ya, ide dane, yang artinya, iya, ini ke contoh-contoh dari asih. Beberapa contoh dari krune, ya, tapi, jika kalian menentukan lengkara atau kalimat, kalian perhatikan subjeknya. Ini cara membedakan asih, asuh, ami, dan ama. Nah, ini ke contoh-contoh beberapa. Nah, bagi yang, belum kelihatan powerpoint, atau yang sudah, nanti ibu pasti kirim, lewat, WA-Nge, mengenai share untuk powerpointnya, untuk catatan tambahan. Mengenai, anggah unguhing bahasa Bali. Nah, ini ke contoh-contohnya, krune alusor, contohnya, ini wawusan sedel, ini ke alus singgih, ini ke padam, alus sor. Ini, alus madia punike, contohnya, ini alus singgihnya sampun, alus madianya ampun. Ini, ampun. S-nya hilang. Ini, alus singgihnya sampun, krune madianya ampun. kemudian, mengenai krune midar. Nah, ini seperti yang contoh ibu tadi bilang, yang tidak, dia sebagai menengahi antara krune alus, dan krune andap. Yesa punike, sampun, merasa paleta lete, yang ini sampun, reaksin jempolnya. Ibu yakin, kalian sudah paham, dan ulangan kemarin juga, hasilnya, lumayan. Mungkin kita bahas dulu, LKS halaman 10, yang tadi sudah ibu suruh buka. Halaman 10. Nah, ibu guru, titik-titik, reng loh rai. Perhatikan dulu nomor 1. Ibu guru, titik-titik, reng loh rai. Nah, ibu guru itu, orang yang kita hormati nge. Orang yang kita hormati. Jadi, dia termasuk triwangse. Anggap dia triwangse. Nah, jika triwangse berbicara dengan wangse jabe, ya harus menggunakan bahasa andap. Nge, bahasa andap. Nah, nike, dipilihan A, B, C, U, T, W, D, yang mana bahasa anda, palet-talet? Coba, ya. Pausan. Yang mana bahasa andap? Di nomor 1. Nah, jika triwangse berbicara dengan loh rai, itu menggunakan bahasa andap. Silakan dianyut. ngomong. 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 Ya, pinter. Terima kasih, Fosan. Dan, nomor 1 itu jawabannya B, ngomong. Kalau mau bawa sneaker, termasuk alusingil, dados nike catat pakai pensil ngedil KS, ya. Mau bawa sneaker asih. Ya, ini mau pajar lan matur, nike patuh. Ya, aso. Semua artinya ngomong, ya. Tapi, ada asih dan aso. Yang CD nike termasuk aso. Ya. Dan nomor 2. madesari titik-titik ring ibu guru. Nah, madesari nike wangse jabe. Nah, ibu guru nike triwangse. Ini wangse jabe matur, tekan triwangse. Nah, nike ngangin bahasa alus. Yang mana? Bahasa alus. Ken si ya? Ken si? Apa jawabannya? LKS-nya perhatikan. LKS-nya. Fokus ya. LKS-nya perhatikan yang mana? Jika wangse jabe berbicara dengan triwangse. Yang mana jawabannya? Ibu guru. Mabahos. Ya. Ya, B. Terima kasih, Ken si. Ya. Ya, terima kasih. Nah, untuk matur nike, mau pajar nike aso. Ngomong nike, andap. Ya, nomor kali. Namanya nomor 3. Keruna iya, bahasa alus singgihnya. Ya, alus singgih dari iya. Nanti. Siapa? Tristan. Ya, Tristan. Apa bahasa alus singgihnya iya? Ya, subjeknya perhatikan alus singgih. Ya, ibu, dan gue benar. Subjeknya alus singgih. Ya, ibu. Ya. A dan B benar. Iya, pintar. A dan B benar. Dan E dan I de. Ya, pintar. Subjek semua. Dan nomor 4, mangkin. Nah, ibu, kralan, yang C ini keipun ini ke aso. Ini artinya. Iya, masih, tapi aso ini ke. Nah, ini tak kenyihnya singgih. Ini, sambung nalit-nalit. Nama ini nomor 4. Nyen ajak cahai mulih main. Lengkaran api pun ike. Ya, kita perhatikan dulu subjeknya. Cahai. Wenten cahai. Apa itu? D putra. D putra. D putra, silahkan jawab. D putra. D putra. suaranya mana? D putra. Sampai dulu. Tristan. Ya, yang sudah. Ya, yang sudah. Yang belum-belum dulu. Yang belum-belum. Ceweknya mungkin dulu ceweknya. Anggun. Coba Anggun. ya apa? Kasar. Kasar, bu. Kasar. Iya, kasar. Cai. Nah, Nika, Wenten dua jawaban sebenarnya. Bisa dia andap, bisa dia kasar. Ya, semua Anggun. Bisa dia andap, bisa dia kasar. Kenapa? Karena cai itu kadang-kadang kita gunakan dalam bahasa sehari-hari. Ya, kan? Ya. Nah, itu juga ada dua jawaban sebenarnya. Dan ini banyak yang keliru. Nah, untuk nomor empat jawabannya B dan C. Ya. Nomor lima. Ya, sudah. Untuk lengkara kalian perhatikan saja subjeknya. Jangan melihat kata lain. Nah, karena bahasa Bali itu, katanya tidak mutlak itu saja artinya. Dan nomor lima. Selama nomor lima. Tiang ampun taler naur yang banjar. Itu kelihatan sekali. Tiang. Tiang, Nike. Tujung ya. Coba jawab tujung. Jawabannya. Yes, api? Tiang ampun. Alus madil. Iya, pintar. Alus madil. Dari tiang, Nike saja sudah kelihatan. Kalau itu aman. Alus madil. Nomor lima, D. Terima kasih tunjung. Tujung ya, bagus sekali ya. Nomor enam sekarang. Ia mula duok uli pidan. Diana, coba. Puniki lengkaran api. Diana. Buka dulu ya. Buka dulu ya. Buka angetnya dulu ya. Ia mula dua uli pidan. ini bahasa sering kita gunakan ya. Kenapa namanya? Buka angetnya dulu, Diana. Bahasa anget. Iya. Ia bahasa andap. Pintar. C. Iya. Suka semua Diana. Nah, Nika. Maka nomor tujuh. Durusang merayunang dumun ratu. Nge wenten ratu. Coba deprat. Deprat. Coba. Deprat. Halus singgih. Pintar. Halus singgih. Suka semua deprat. Sudah mengerti gak semua? Kita perhatikan dulu subjeknya. Kemudian, nomor delapan, Mangkin. Mangkin ipun masuk kolah Rinjawi. Yaitu termasuk napi. Ipun. Ada ipun di situ. Subjeknya. Coba hitakarane. Siapa itu hitakarane ya? Ibu lupa namanya siapa? Hitakara ya? Hitakara. Siapa ya namanya hitakara? Ibu lupa. Coba hitakara. Anget dulu yang mau hitakaranya. Buka angetnya dulu. Hidakara. Halo? Bisa dengar, Ibu? Hitakara. Gak tahu ya, Jom. Siapa namanya ya? Ibu lupa namanya siapa? Ya, coba yang lain, dah. Yang lain. Yang lain. Coba. Caca. Yuk, Kansa. Kansa Anggraini. Ya, apa itu? Mungkin ipun masuk polah Rinjawi. Itu termasuk asi, asu, amin, nafi, ama. Kansa. Kansa? Belum? Ipun. Contotannya lihat, Kansa. Ipun, Niko, termasuk alus, nafi. Ya, Tisha, tunggu dulu. Coba berikan Kansa dulu. Sabar. Yang lainnya sudah paham? Sabar dulu. Ibu, hanya ingin kalian semua mengerti. Ipun. Ayo, Ipun. Ipun itu nafi. Alus, nafi, ipun. Ya, Kansa, kita. Tending dulu. Ya, kita ke Arisuta. Yuk, Arisuta. Ipun, Niko, alus, nafi. Ya, silakan dianggit. Ya, nafi? Bel. Nafi, Niko? B. Ya, B. Alus, sor. Ya, sok semua. Arisuta, sok semua. Niko, alus, sor. Sampu, nanggara ini? Kansa? Ya, coba lihat di LKS-nya juga sudah ada itu. Ipun. Subjeknya Niko, termasuk alus, sor. Ya, namanya nomor siya. Ya, akeh bahasa andapne. Akeh bahasa andapne. Kuintan, dua jawaban, Rika, nge. Akeh. Coba. Chandra. Niluh putu Chandra. Adila Sari. Ya, silakan di-unmute. Napi, Niko, bahasa andapne. Akeh. Chandra, ya. Napi jawabannya. Napi pesawatnya. Ayo, bersuara. Chandra. Kalau masih mencari-cari. Akeh. Akeh itu artinya banyak dalam bahasa Indonesia. Nah, bahasa andapnya apa? Bahasa Bali andapnya. Yang nge-chat akan gendang. Halo. Bukan lagi akan gendang ya. Kalau aneh-aneh nanti ibu keluarkan. Coba galih dah. Galih permana. Yuk. Sudah ganti ya namanya. iPhone tadi. Ya, galih permana. Apa? Bahasa andapnya Akeh. liu atau bak? Ya, liu. Utawi bak. Jawabannya ada A. Lanci. Suka semua kali. Dan nomor sepuluh. Ida meparap sang aji sang ke. Maparap bahasa andap nih. Maparap tuh nama. Bernama. Artinya dalam bahasa Indonesia. Yang mana? Bahasa andap. Rani. Rani. Jawabannya B. Ya, B. Madan. Ini ke bahasa andap. Nah, ini ma'aran nih ke. Termasuk alus midar. Ma'aran. Katah masih namanya. Mawasta nih ke aso. Nye alus sor. Kalau ma'aran pesengan itu asih. Alus singgih. Sampun nyeh. Nah, makin nomor sebelas. Nah, sering ini. Refaya. Keruna ma'judul bahasa alus neh. Ma'judul bahasa alusnya apa? Sering kalau ada teks pasti ditanya dulu judulnya. Pakai bahasa Bali nyeh. Refaya. Namurda. Iya, pintar. Ma'urda. Iya, ma'urda. Nomor sebelas A. Yang B ini ke artinya berbicara. Kalau ma'puara, ini ke tindakan yang begabah. Dan kalau ma'argi ini ke majalan. Dua belas. Ya, coba nomor dua belas manusia. Ini kelihatan minggu lalu. Ibu diulangannya. Ya, ini memen loh raine gelam. Yang tidak ayun. Ya, coba manusia. Siapa namanya manusia di sini? Nama aslinya manusia siapa? Siapa? Manusia siapa? Gue lupa namanya ya, maaf ya. Nanti kalau gini, nama aslinya dipakai ya. Biar tidak kelir. Ini Ibu. Manusia. Siapa namanya manusia ya? Oh, belum dapat buku. Belum dapat buku, bu. Oh, iya, iya, iya. Belum dapat buku. Nanti Ibu kirimkan saja gini. Nanti lewat PA. Ampura dumun ya. Abi, Abi. Abi. Apa jawabannya Abi? Abi betul minggu lalu. Ini memang loh raine gelam. Ya, wangsa jabok ini ke gelap. Ini hidu ayu, teri wangsa, ini kan api. Nih. Api, Abi. Sungkan? Iya, sungkan. 12D. Nih. Sakit ini ke bahasa Indonesia. Sineng kawan patuh masih sakit. Tapi ini ke termasuk alesor. Nih, sineng kawan. Nah, jika kenak ini ke seger, sehat. Nih. Nomor terlulas. Keruna suba ales singgihnya nih. Narenra. Tude narenra. Ya, tude narenra. Sampun. Iya, sampun. Ya, berarti uning-uning sampun aleteng ya. Sampun uning. Ampun ini ke amah. Durung ini ke aso. Ya. Uba ini ke andap. Ini kan untuk nomor 13. Untuk semang ya. Kemudian 14. Keruna. Iya. Bahasa alesornya. Nah, tadi bahasa ales singgih. Sekarang bahasa alesor ditanya. Iya. Tapi bahasa alesornya. 14. Coba. Siapa yang mematikan video itu? Daniel. Daniel tidak ada ya. Daniel. Daniel. Daniel tidak ada. Gusnanda coba ya. Gusnanda. Gusnanda. Dane. Hah? Dane. Alesor ditanya. Alesor. Alesor bagus. Alesor. Bukan ales singgih. Dane ini ke ales singgih. Yang mana? Ragane. 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 Iya. Nika ama. Apa? Apa? Sudah tanya sudah dicatat? Sudah sami nyatetnya? Sudah. Ibu periksa lagi. Sudah tanya. Atau di screenshot itu videonya terus di print. Kalau yang punya uang lebih ditempel di bukunya bisa saja. Yang penting kalian paham. Napi jawabannya 14. Ganti-ganti. Diana. Diana. B, Ipun. Iya, B. Ipun. 14, B. Sampun bagus. Sampun ngeh. Ngeh. Iya, Nika. Bahasa alesornya Ipun. Nomor 15. Kruna ubat. Bahasa alesnya nih. Dari. 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 Coba. Ubat. Itu sudah menonjol sekali jawabannya. Serana. Serana ini tuh sarana ya. Ubat. Ubat itu obat. Apa bahasa alesnya? Entah dia alesin, ngeh. Ales sor, ales manye, ales niter. Apa? Iya, tambe. Pinter. Tambe. Ngeh. Ubat, Nika. Bahasa ales, ngeh. Tambe. Saksama, Dari. Nomor 16. Nah, ini kewinter kalimat. Lengkara. Sawatara pukul putus wengi. Luh sunari. Cacak-cacak keantar oleh wayan dura. Gia nanda. Gia ya. Apa? Itu termasuk aming. Kenapa aming? Karena disana ada oleh. Yang mana? Coba, yang mana itu termasuk aming. Pilihannya. Gia. Rao. Iya, Rao. Pinter. Sesebang ya, Gia. Rao. Nah, nomor 17. Yudis. Wangsa jabe rikala matur. Rih maragat riwangsa. Patut mau bahasa? Wangsa jabe. Kita berbicara dengan riwangsa. Mau bahasa nanti? So. Halusnya. Ya. Bahasa halus, bu. Bahasa halus. Entah dia. Sekarang tergantung kalimat. Entah dia memakai halus. Halus midar, halus sor, tapi halus ama. Yang jelas memakai bahasa halus. Sampunika. Dan nomor 18. Mungkin. Dode. Ipun sampun titik-titik jinah untuk bapan Ipun. Ipun ini kok asuh. Nah, temannya asuh. Yang mana? Kira-kira. Katanya. Enjoh ini. Enjoh. Nah, ini kan pun. Andap. Enjoh kan biasa kalian. Ini enjoh ini pipis. Ini enjoh ini buku. Ya. Weh ini. Buka patah. Bang. Kalau gitu. Sudah ketahuan andap. Nah, yang mana kira-kira? B, tapi D. B, bang. Bang. B, bang. Bang. Bang, itu anda. Bang. B, injoh ini. Ibu, pilih yang B apa yang D. Silahkan dipilih. Nggak tahu? Sri Diana. Raise hand dia ya. Sri Diana lainnya. Gunawan. Gunawan coba, Gunawan. 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 Jawabannya D. Ya, D. Pintar sekali, Gunawan. Aku Rina. Ya, kalau wehina nih ke. Midar. Alas Midar. Saksama, Gunawan. Dan nomor 19. Ratu. Titian mempamit. Rina. Bawin titiannya. Durung. Titik-titik. Koming. Komang Adli Dharma. Nede. Ya, nede. Nede nih kan bahasa alas untuk hewan. Kalau iragang, rayunang, ngajeng. Ya, ini sering orang ma'am. Ya, ma'am. Sampun ma'am. Ya, nede. Nede nih kan untuk hewan. Ya, bahasa alas untuk hewan. Jika triwangsa bertanya. Ya, sulinggih misalnya bersanya. Sampun asu. Asunya nih nede. Ya, asu nede. Anjing. Ya. Sudahkah anjingnya diberi makan? Ya, nede. Ya, dipakai nede. Ya, ma'am medar, ngamah. Ngamah nih ke kasar. Medar nih ke andap. Ya, ini ma'am midar. Ya, kenapa? Karena dia alas bisa juga andap. Nede nih ke. Nomor 20. Ya, terakhir. Ratu Sampun titik-titik orti. Yudis. Ratu tegang Yudis ya. Lalu dipanggil. Ya, Yudis. Ratu Sampun titik-titik orti. Ratu Sampun titik-titik orti. Ratu Sampun. Ningeh, Miragi, Mireng, Ngar Sayang. Yang mana? Ratu itu udah asih ya. Termasuk alas ini. Nanti jawabannya. Unmute. Udah, silahkan dianyut. Oh, masih mencari ya. Ibu tunggu. Tapi kira-kira jawabannya. Ningeh, Nika, sudah jelas andap. B, Ibu. Miragi. Miragi, Nika, alasor. C, Ibu. C, Ibu. Iya, C. Mirang. Mirang. Asih. Sampun wenten masih di buku LKS-nya. Ratu Sampun Mirang Orti. Suseme, Yudis. Suseme, Nih, Mangkin. Kita bahas dulu ya. Kari semangat, Nih. Kari? Reaksennya? Kari napitan? Nih. Alet-alet harus semangat. Tapi Kangyang Dumun. Melajar ring jeru soang-soang. Nih. Nah. Sampunang Dumun. Mepelalian pirengang Dumun. Nih. Santukan UTS Sampun. Dekat. Nih. Mangda letalete uning Dumun. Angga anggoheng bahasa Bali. Nah, Niki masih wawu poleh LKS. Nih. Dan nomor terbawih dua. Niki juga penentukan yang mana. Ami, ama, aso, asi. Yuk. Memargi. Bangkoleh sami nge. Siapa yang belum ini? Memargi. Memargi itu bahasa Balinya majalan. Mutiara. Asi. Memargi. Asi. Napi Ami. Ami nge. Nah, Nika catat Dumun. Ami. Memargi ini ke Ami. Sampun nge. Memargi ini ke Ami. Ami. Yening Manjus. Ampura Dumun. Niki katanya bukan sejak. Mungkin kalian masih bingung ya. Nah, Ibu kasih Dumun catatan untuk Niki. Kasahkan kalian kerjakan di buku LKS-nya. Sekarang kita bahas. Untuk memargi Nika, Ami. Manjus Nika, Andap. Mararyanika, Asi. Mararyanika artinya mesari, tidur. Mararyanika, Asi. Mararyanika, Asi. Yang tidak punya bukung ya. Masa Witra. Nah, Masa Witra itu berteman artinya. Masa Witra. Artinya Asi. Ya, itu termasuk Asi. Kemudian delapan ngamah. Nika, Kasar. Kemudian Ampun. Nika, Ampun, Api Ampun. Ma, Madye. Nge, Alos, Madye. Kemudian Sinangkaon. Nika artinya sakit. Nika, Aso. Nge, Sapu Nika. Beberapa kata yang termasuk rune ales pembagiannya. Nge. Nah, No, Remawi 3. Remawi 3. Nomor Siki. Siapa bisa jawab. Nah, ini Ibu masukkan ke nilai ya. Ini sudah gampang ya. Ada. Satu. Seperti biasanya tadi ya. Pakai nomor absen. Absen nomor yang mungkin nilai ulangannya ya. Absen nomor Magdalena itu absen berapa ya? Coba Magdalena. Nomor 1 apa? Magdalena. Nomor 1 nih, Kak. Termasuk Asa, Asi, Aso, Asi, 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 Aso, Ama, Napi, Ami. Magdalena. Bukaan miutnya Dumun ya. Nggak kedengeran. Ibu, iya. Ibu masih di sini, dengar. Oh, nggak dengar ya. Coba. Caca yuk, Caca. Caca. Kalau nggak Caca, Dika. Ya, Ibu cari yang masih gini. Dika. Dika dengar, Ibu. Dika. Hmm? Nggak? Kituk-kituk. Nggak tahu? Ya, nggak tahu Dikanya. Ya, siapa? Yuk, siapa yang mau saja? Siapa yang mau? Oh, udah. Dengar, enggak, enggak. Nggak usah. Apa tuh? Dengar, enggak, enggak. Ya, ya. Dika. Dika, yuk. Apa itu? Asi? Asu ama Ami? Asi. Asi. Ya, pintar Dika. Asi. Ya, pintar sekali ya. Seneng ya. Seneng. Ya, asi. Di mana dapat asi? Yang mana termasuk asi? Baos. Baos. Baosan. Itu asi. Itu lihat tadi katanya. Kemudian nomor kali. Nomor kali coba. Denara. 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 Denara dengar. Pirangang Ibu. Asi. Ya, asi. Itu terlihat sekali. Dari Ida. Ida nih. Asi. Nomor tiga. Dugas ia membakti. Ia ngarasi ke. Ya, disana sudah kelihatan. Ia. Nika termasuk. Yeriel. Coba. Yeriel. Sesuatu kali dia bilang Yeriel. 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 Refaya mana Yeriel-nya? Ya, Bu. Ya. Coba jawab. Yang nomor tiga. Keruna Andap. Iya. Keruna Andap. Pinter. Yeriel. Terima kasih. Susema. Dan nomor empat. Ipun boleh mempajar ring tiang toncap ringkuri jadi nangun karya. Ipun. Ya, gampang nih ke. Coba. Tude Marta Jaya. Apa? Tude Marta Jaya. Tude Marta Jaya. Tude Marta Jaya. Ya. Ipun. Yuk Ipun. Asi, aso, ama, ami, andap, api kasar. Madya, Bu. Hmm? Madya. Benar? Benar, Madya? Yang lainnya. Manggali, ya. Manggali. Ya, Tude. Kita pilih dulu nanti ya. Tude. Manggali, apa jawabannya? Aso, ya, aso, aso, ya. Susema, Manggali. Kemudian, Iraga. Sarang sami, sana, patut ngerajegang budaya bali, nih. Iraga, coba. Abi. 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 Ya, Abi. Ami, Bu. Ya, Ami. Kemudian, nomor enam. Tetap Ipun, ya. Bukan Ipin, tapi Ipun. Tetap Ipun, boleh. Nonas, Kawaca, Sanunggil, Tanggil, Kopuri. Coba, Osan. Ya, Pausan. Pusan. Aso. Itu Pusan. Ya, aso. Enam, aso. Kemudian, enam. Eh, tujuh. Maaf ya. Ia nepukin buron gede pesan dialasi. Ia. Siapa yang belum ya? Kok ini aja yang kelihatan ya? Aso. Gunawan, coba. Tujuh. Ia nepukin buron gede pesan dialasi. Ia nikah, asa, asi, aso, ami, ama, kasar, anap. Bentar, Bu. Bentar. Ya, ya. Ya, Bu. Sabar. Ya, sabar. Yang lainnya juga sabar, Nge. Niki sudah jam 12 ya. Sudah waktunya makan siang. Sabar, Bu, Moon. Karena materinya ya lumayan masih banyak. Gini, Bu. Pilihannya apa aja tadi, Bu? Ia nikah, asi, aso, ami, ama, napi, andap. Napi kasar. Andap. Andap, andap. Ya, suksemeng. Pintar, gede, Gunawan. Suksemeng, eh. Andap. Kemudian. Sira, meduai buku Niki. Tiang, boleh nuduk. Tiang. Refayah. Ya, tiang. Ya, waktu ulangan, Refayah salah antara alus. Mada, apa alus ini? Refayah. Coba, tiang, Nike. Asi, aso, ama, napi, ami. Refayah. Dengar ibu. Dengar ibu. Sudah dianuduk, belum anud ya. Ini buku, Bu. Apa? Halus. Ya, halus napi. Singen napi. Madia napi. For napi. Nidar. Halus madia. Ya, halus madia. Pintar, ngeri, saya sampon ngeri ya. Ya, yang ngechat sabar dumun. Dan santukan, lesu, makasami, raris, mararian. Mararian, ini kan napi. Wah, mustahkan ibu bilang. Mararian. Coba. Mararian manusia. Siapa yang manusia tadi? Ya, jawab yang tidak punya LKS tadi. Mararian, ini kan napi. Ya, anud dulu ngeh. Baru berbicara. Ya. Asi. Ya. Asi. Ya, pintar. Asi. Sesemeng ya. Asi. Mararian itu. Asi. Yang manusia siapa nama aslinya nge? Tias. 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 Oh, Tia. Sesemeng ya, Tias. Dan terakhir. Panak tiangi wayan. Mungkin ampun masuk pola. Atau menten suja tiangi. Apa itu bersuara? Apa itu bersuara? Coba defra. Oh, Caca. Caca. Caca ya. Tiang ini kan api. Tiang. Tiang. Tadi sudah juga. Ada tiang juga tadi. Iya. Ada tiang tadi? Ada. Nomor 8 ini ke. Jawabannya nanti tadi. Nomor 8. Caca. Caca. Ya, Depra. Tunggu dulu deh. Cacanya dulu ya. Caca. Dengar ibu. Caca. Ya, tidak didengarkan. Oh, ya. Deprat, Deprat. Deprat jawab. Apa Deprat? Amabu. Ya, Amabu. Pintar. Coba sama deh. Amabu. Ya, Sopun Ika. Sampun mengerti untuk anggah unggoheng bahasa Bali. Ya, ini Sampun reaksiannya. Ya, ini Sampun. Caca nanti pelajari lagi catatannya ya. Perhatikan subjeknya saja. Jika ada kalimat dan beberapa kata yang sudah ibu berikan tadi. Ya, Sopun Ika. Nah, masih semangat, Kapitan? Masih semangat, Kapitan? Nah, ibu maunya sekarang masuk ke materi baru. Ya, karena kita sudah ketinggalan banyak. Ya, karena kita juga baru mendapatkan buku LKS. Ya. Waktu sebelumnya kita sudah belajar lengkara. Ya, ada subjek, predikat, objek, keterangan tempat, dan keterangan waktu. Nah, itu sudah paham semuanya. Sama seperti bahasa Indonesia, cuman bedanya ini bahasa Bali. Nah, ini tambahan sedikit materi ya. Kelengkara sekarang kita ke pelajahan dua. Buka dulu LKS halaman 15 yang tidak punya LKS Pirengang Mantan. Nanti ibu jelaskan pelan-pelan dan ibu akan kirim nanti materinya juga. Di sana ada lengkara bahasa Bali nganutin panegas atau intonasi. Ya, beberapa kalimat yang termasuk dalam panegas atau sesuai dengan ada tanda bacanya. Ya, tanda. Ada yang sudah kelihatan powerpoint-nya ibu? Atau enggak, perhatikan yang tidak kelihatan di buku LKS-nya, perhatikan. Di situ ada kalimat pamidarte, pitaken, panguduh. Kemudian ada kalimat langsung dan tak langsung. Itu sudah dapat di pelajaran bahasa Indonesia, ibu yakin. Mengenai kalimat berita, kalimat tanya, kalimat peringkah, kalimat langsung, dan kalimat tak langsung. Ya, yang mana? Nah, sekarang bagaimana bahasa Bali-nya? Kalimat berita itu, kita menginformasikan sesuatu. Kita menginformasikan sesuatu kepada orang lain. Dalam bahasa Bali-nya, melatarang pahindekan, berita atau keadaan. Contohnya, dibisannya ada maling juga polisi. Ya, kemarin sore ada pencuri ditangkap polisi. Kemudian, contoh kedua, titia ngeranjing ring SD BIMS Abian Basi. Itu juga kalimat berita, kalau ada, kalau dia itu bersekolah di SD BIMS Abian Basi. Kemudian, terakhir contohnya ada misalnya, virus corona preside ketambahkan untuk pemargin social distancing. Ya, virus corona itu bisa diimbangi oleh adanya lewat social distancing, ya. Atau jaga jarak. Itu termasuk kalimat berita. Ya, nah jika kalimat tanya, nah ini gampang sekali. Ya, jika dalam bahasa Bali itu kalimat tanya itu ada nyem. Itu siapa? Sire, Dije, Udiang, Ape, Kengken. Kemudian, Kude, Napi, dan lain-lain sebagainya. Contohnya, apa untuk virus corona? Ya, bagaimana bertanya, tapi menggunakan bahasa Bali. Contoh lagi, Napi mau winna diragap ketuas pada ring virus corona. Itu, bertanya, ada tanda tanya di belakangnya. Nah, itu. Kemudian ada kalimat perintah atau lengkara penguduh. Ya, ini memerintah orang lain. Misalnya, contohnya ada tanda seru di belakangnya. Ya, perbedaan kalimat tanya dengan kalimat perintah. Kalau kalimat tanya, ada tanda tanya, tahu tanda tanya lagi, udah kelas 6. Dan tanda seru. Kalau kalimat perintah. Contoh kalimat perintah dalam bahasa Bali. Misalnya, Man, jemak bukuni entuh. Atau tut, kemu melalui kepase. Buka bukuni. Ya, tut, enchol engal mai. Ya, itu termasuk kalimat perintah. Ibu misalnya memerintahkan. Alet-alet, sampunang uyut. Ini juga kalimat perintah. Ya, sampun. Kemudian, sekarang ke kalimat tak langsung. Eh, kalimat langsung demunnya. Kalimat langsung kunika. Ciri-cirinya itu menggunakan kata atau tanda peti. Ya, tanda peti. Misalnya, di sana ya KS-nya. Bapak metakon. Putu tusing masuk jani. Itu ada tanda peti. Metakon atau matur, membawas. Nah, ini ke. Bapak metakon putu tusing masuk jani. Nah, misalnya. Ada juga. Made ngorahang. Tanda peti. Yang sedap memaca riwayat Bung Karno. Itu misalnya. Nah, masih suasana bulan Agustus. Nah, ini ke kalimat langsung. Cirinya itu ada tanda peti. Sekali lagi ada tanda peti. Jika kalimat tak langsung. Jika kalimat tak langsung. Tidak ada tanda petinya. Ya, itu perbedaan kalimat langsung dan tak langsung. Misalnya, tadi. Made ngorahang ia sedap memaca riwayat Bung Karno. Jadinya kita yang menceritakan si pelaku. Misalnya, kita menceritakan si pelaku yang sedang melaksanakan. Tapi tidak menggunakan tanda peti. Ya, kalimat tak langsung tidak menggunakan tanda peti. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan mengenai Lengkara Sane Nganutin Panegas Ngane. Ada yang bertanya. Ibu beri kesempatan. Yang mungkin aktif bertanya sering ya. Coba Narenra. Ada yang bingung. Ada yang masih bingung mengenai Lengkara Sane. Jawab pertanyaan Ibu. Kalau sudah mengerti. Tanah jempol semua. Kalau sudah mengerti. Saya yakin sudah mengerti. Hanya ini bahasa Bali. Sama seperti bahasa Indonesia. Nah, untuk tugasnya hari ini. Kalian kerjakan halaman 16. Kalian tentukan itu termasuk kalimat apa. Lengkara apa. 1 sampai 10. Tulis jawabannya saja di buku latihan bahasa Bali. Yang mesampul coklat. Sampun ya. Ada yang tanyakan mengenai tugasnya. Tidak. Mengenai anggah ungguh yang bahasa Bali. Sudah. Jempolnya lagi. Anggah ungguh yang bahasa Bali dulu. Sudah. Sudah semua. Untuk Lengkara. Sudah juga. Sampun ya. Ngelet-alet. Sapuniki Dumun. Karena waktu juga sudah lewat. Lewat jam pelajaran. Ibu. Ibu mohon maaf. Karena untuk penyampaian materi ini cukup banyak. Ngelet. Dan untuk latihannya. Silahkan dikerjakan. Dikerjakan. Atau boleh istirahat dulu. Nanti sore bisa. Ngelet. Nanti suatu waktu kan dikumpul buku LKS-nya. Eh buku latihannya. Sapunika Dumun. Ngelet-alet tetap semangat. Belajar di rumahnya. Tetap jaga kesehatan. Sangpunan kija-kija Dumun. Dan Ibu Sinep Anto Parama Santi. Om Santi 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 Om. Yesus semang ya. Terima kasih. Terima kasih.